Merdeka! Yang memberikan suatu kekuatan kepada kita semua. Nah, sekarang udah selesai nih Pak Kiai. Nah, langsung istirahat supaya besok bisa bertempuh lagi, ya. Ya, kamu bisa suhu. Ya, sama-sama. Kalau nggak ada suhu ini yang ngobatin kita, kita nggak kuat perang berhari-hari. Iya, iya, nggak apa-apa. Ya, selanjutnya, selanjutnya. Pastor Steve, ayo. Kuatin, ini nggak ada cara lain apa harus aku puntur ini. Saya takut jarum ini. Aduh, lu lawat tertarung musuh berani. Sama jarum kecil takut. Ya udah, gua tok-tok aja ya. Ah, itu sudah. Aduh. Perang terus. Indonesia ya masih berdeka. Tapi kok ya masih perang terus. Bosan aku. Pak Kiai. Mereka itu masih berusaha untuk menjajah kita. Nah, kita harus bertahan. Jangan menyerah. Loh, sopusing nyerah. Aku ini nggak nyerah sedikitpun. Cuman aku sebosen sama perang. Coba, kalo kita berhayal ya. Suatu hari kalo perjuangan kita berhasil. Kira-kira bakalan seperti apa negara kita ini? Kira-kira negara Indonesia yang bagaimana yang Suhu Atin harapkan di masa depan? Ah, gua emang nggak muluk-muluk lah. Gua pengen anak cucu gua bisa sekolah yang tinggi. Bisa jadi dokter, insinyur. Ya syukur-syukur bisa jadi guvenur. Gak kayak sekarang. Orang Indonesia nggak dikasih pintar sama penjajah. Makanya kita gampang dipecah belah. Tapi untung, sejak sumpah pemuda, kita udah bisa bersatu. Semoga bisa sampai selama lamanya. Dasar tiko goblok! Otaknya dipantat! Bunuh Cina kafir! Kalo Pastor Steve bagaimana? Kalo saya sih berharap anak cucu kita nanti ini makmur, sehat, gizinya cukup. Jadi mereka bisa berhasil menjadikan bangsa ini lebih baik dan lebih baik lagi. Anjing bagus banget barangnya. Lu dapet barang dari mana sih kayak gini, Tin? Tin? Kalo Kiai sendiri harapannya bagaimana? Kalo aku ya? Aku ini prihatin dengan kekayaan Indonesia yang dikuras oleh penjajah. Rakyat Indonesia itu hidup miskin di tanah yang kaya. Aku ingin suatu hari nanti Indonesia itu bisa hidup mandiri. Semua kekayaannya dinikmati oleh rakyatnya sendiri. Bukan oleh bangsa asing. Gimana Pak? Gimana Pak? Ijinnya aman kan? Ingat, ini perusahaan asing nggak Pak? Gini. Pembukaan lahan hutan baru itu sebagai tambang itu sekarang itu sudah... Bapak, kayak sama siapa aja. Tinggal sebut angka... Ah! 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 Mau naik jalan kapan proyeknya? Besok bisa? Siap. Oke, dari tadi kan kita ngebayangin yang bagus-bagus. Nah masalahnya, kalo yang terjadi sebaliknya dari yang kita harapkan bagaimana yo? Sia-sia dong perjuangan kita sekarang. Kalo yang terjadi adalah kebalikan dari yang kita harapkan, aku akan tetap berjuang bagi negeri ini. Dan berharap generasi berikutnya akan mengingat. Bahwa banyak darah yang tertumpah. Dan nyawa yang dipertaruhkan agar mereka hidup lebih baik. Sehingga mereka tidak menyanyiakan kemerdekaan yang mereka terima. Saya setuju dengan Pak Kiai. Kita harus lakukan apa yang sudah menjadi tugas kita. Dan tetap berdoa agar mereka melakukan tugas mereka dalam menjaga kemerdekaan dan kedaulatan negara Indonesia ini. Banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat sejarah kain putih merah dan putih. Maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapa pun juga. Kalo gua mah ga muluk, muluk lah. Gua mau anak cucu gua tuh belajar di sekolah yang tinggi. Supaya bisa jadi dokter. Jadi insinyur. Ya syukur-syukur bisa jadi guvernor. Lagi. Selamat malam. Terima kasih.